Ketemu gimana? Saya mau ngobrol aja. Mbak Bipin, maaf. Saya nggak lihat lapisan Mbak Bipin tadi langsung nongol gitu aja. Nggak usah minta maaf. Harusnya saya yang minta maaf soalnya saya yang tiba-tiba nongol. Malum lagi nggak fokus. Tapi nggak apa-apa, Dak. Saya orang hebat, nggak kagetan, jagoan. Tapi kok dengkulnya gemetaran, Mbak Bipin? Dengkul saya memang kagetan. Saya memang nggak, maaf ya lagi banyak masalah nih kepalanya. Kuyang, masalah apa, Be? Nggak enak kalau ngomongnya di sini. Kayaknya mahal ya? Mulai ya mahal. Nggak usah tanya berapa harganya. Takutnya nanti ibu-ibu pada kepikiran terus nggak bisa tidur. Tuh, lihat dulu. Laga aja, punya kalung cantik. Peninggalan nenekmu yang Raja Mataram. Tapi sekali rumah tebakah, minta derma. Apa? Ratu ini buat malu aja. Pujihan, aku mau meluruskan kabar itu ya. Yang minta sumbangan itu atas inisiatif suamiku. Bukan aku. Ih, leh. Eh, gula pasir sekilo ya. Mak, masara, coba lihat nih. Kalung emas peninggalan nenek moyang. Ini dari kerajaan Mataram kuno. Jamannya dinasti Sailendra. Harganya mahal banget. Pasti, Mak Saroh nggak punya. Ya, toh? Maaf ya, Bu RT. Kalau kalung begitu sih, aduh. Kecil. Nih, dengerin ya. Gue punya kalung warisan nih. Jauh lebih keren daripada entuh. Itu mah kagak ada segini-gini. Tapi sekarang mana? Mana? Kalau nggak punya tuh ya bilang nggak punya. Nggak usah ngaku-ngaku kayak gitu. Oke. Ntar ya, semuanya. Bakal ngeliat nih kalung warisan gue yang bagus banget. Ini mah. Eh. Mas Saroh. Ini gula pasirnya. Semua jadi. Nggak jadi. Ya, gimana sih Nya Saroh? Tak jadi belanja. Ah. Bu RT, Bu RT belanja kan? Nggak. Nggak sih? Iya, mari. Ah. Budihan udah buka dompet pas mau belanja nih, kan? Saya tak nak beli. Eh. Gimana sih Ibu-Ibu? Mana nongkrong nih, mari. Banyak kagak. Untuk dikewet. Bersih lah. Bingung ya. Sama saya juga bingung. Tapi sebingung apapun, saya udah tahu maksud dan tujuan dia ngelepon saya. Di RT pasti pengen balikan lagi sama saya. Karena saya kan menawan. Tapi kan saya lagi PDKT sama Saroh. Kumaha coba, bingung ya. Iya, Mbak Be. Ngomong jujur aja sama dia. Kalau Mbak Be deket sama Mak Saroh. Nggak mungkin. Karena antara saya dengan Linda Mirnawati. T. sudah ada perjanjian. Dan saya tidak boleh menikah sebelum dia menikah. Handri weh. Coba kalau dia tahu saya PDKT sama Saroh. Wah, bisa ribut. Aduh. Eh, alhamdulillah bukan punya saya. Beh, maaf. Saya dapat orderan ini mau narik lagi. Ya udah, bagus. Semangat kerja ya. Jangan banyak mengeluh. Orang yang ngekerja aja nggak pernah ngeluh. Apalagi yang kerja ya. Semangat. Iya, tapi maaf, Be. Mobil. Mobil. Astag, gua di mobil kamu ini. Ya, sobat itu. Ya, ya. Bertutup. Iya. Juna. Juna. Tunggu sementar. Tunggu. Apa, Gedis? Aku mau nanya sama kamu. Baya apa? Kamu sembunyiin sesuatu, kan? Sembunyiin sesuatu. Enggak ada kok. Bukan barang. Terus apa dong? Rahasia. Ya kan? Ah, ada-ada aja kamu. Tidak. Bentar dulu, Juna. Udah apa lagi sih, Gedis? Aku tahu. Yang membuka botol itu sebenarnya kamu. Bukan dodit. Mungkin lah. Kan dodit yang lebih besar. Masih dia lebih kuat. Aku tahu dodit itu suka bohong. Apa, apa, apa? Siapa yang ber? Maksudnya itu, kamu gak mungkin bohong kan kalau kamu punya kekuatan besar? Haha, ya iyalah. Super dodit. Kan udah dapat dilihat buktinya. Kalau gue punya kekuatan, makanya kalau punya masalah, bilang ke gue. Tau gue tolongin. Juna, gue. Iya aja dah daripada Benjor. Boleh juga, Juna. Kalau lu ada masalah, bilang ke gue. Tau gue tolongin. Ah, si dodit. Padahal aku yang sering nolongin dia. Udah ya, aku pengen kita lihat dulu. Iya, iya. Tuh kan, Juna aneh deh. Am, am, am. Kalau Gedis punya masalah apa? Biar dodit tolongin. Aku minta tolong ya. Hah? Ayu bilang ke dodit. Ayu bilang ke dodit. Minta tolong apaan? Tolong ya, dodit. Jangan deket-deketin aku. Bye. Tau. Aduh, genis. Genis. Emang enak dicuekin lagi. Halo, guys. Lihat nih, guys. Tuh. Aku dikasih kalung sama pacar aku, guys. Ih, bagus kan, guys? Dari pacar aku. Dia perhatian makan sama aku, guys. Tuh, pacar aku yang tadi diem terus, tuh. Aduh, gimana ini? Ternyata itu kalunya si dede. Mau diminta lagi, gagak enak sama si Sava. Kalau gagak dibalikin. Kasian si dede. Aduh, gimana ya caranya? Guys, udah dulu ya. Mau pacaran dulu. Yang, Yang tuh kenapa sih? Mengungus dari tadi. Emang kenapa sih? Yang aku tuh gak bagus ya, Pekalung ini. Gak cantik aku ya, Pekalung ini ya.